Jadi kita bakal ngeliat aksi komika ini di bawah kedua, yaitu adalah dengan tema All About Suci 4. Ini dia, Pras! Kenapa gue harus di callback? Karena gue yakin komik Sumatra masih bisa, masih bisa eksis. Dan gue yakin gue bisa. Saingan terberat gue menurut gue semuanya berat. Satu orang itu mungkin keling. Stand Up Comedy Indonesia, Exactly Confident, Let's Make Love! Selamat malam lagi Balai Kartini. Oke ini All About Suci 4. Berarti kita ngomongin close mic. Dan gue udah pernah di close mic. Dan sekarang gue ada lagi di panggung ini. Itu kayak bangkit dari kematian. Kalian berlima gak usah bangga. Kalian tahu rasanya close mic? Itu kayak lagi disiksa kubur. Sakit! Kalian tahu? Hah? Enggak? Sini gantiin gue disini. Terus ya, emang close mic itu menurut gue kayak kita mati dan dikubur dan ada batu nisannya. Kalian tahu batu nisannya apa? Foto close mic. Itu foto close mic susah dibawanya. Apalagi pas kita habis close mic kita di bandara mau masuk tas takut pecah. Mau masukin pastik takut jadi orang kampungan. Terus susah tau gak lu. Sampai di bandara gue peluk. Gue peluk karena gue malu. Gue peluk. Pasti ada yang kenal sama kita. Press the go? Iya kenapa? Boleh foto? Iya tapi kayak gini aja ya. Tapi itu apa press? Enggak ada karikatur. Pasti buka, Astaga! Close mic! Mampus! Harusnya dari 16 besar! Joget mulu sih lu! Gue ceritain lagi. Perjalanan gue stand up. Ini wajar gue dipanggil buat balik lagi di suci. Karena Kompas TV nyari juara 3. Wawwe-wawwe lu. Ini sebentar lagi dodit. Terus ya, bokap gue ini kini karena terlalu interaktual gue kasih tau. Bokap gue ini adalah orang berpendidikan sangat tinggi. Dia itu rektor di salah satu universitas di Padang. Dan anaknya kayak gini. Gak apa-apa. Setiap pas awal-awal stand up, dia selalu bilang ke gue. Mau kemana? Open mic ya. Masih juga ikutan setan up. Setan up itu juga lagi. Stand up ya. Apa pokoknya itulah? Setan. Itu rasanya sakit. Terus sekarang dia bangga gue masuk suci. Bangga. Bangga banget dia malahan. Malam-malam bangunin gue. Nah bikin lah materi. Bikin lah sana-sana-sana-sana-sana. Stand up-sana-sana. Padahal jam satu malam. Siapa yang mau pen-mic jam segitu? Selaking bangannya walaupun gue udah close mic dia tetep nontonin Youtube gue. Padahal cuma tujuh show. Nontonin terus. Dia malah gak kerja gue gantiin dia jadi rektor. Gak mungkin. Satu lagi ya menurut gue. Menurut gue. Suci ini kurang seru gitu. Karena dia acara komedi. Tapi akhirnya nangis-nangis. Harusnya dibikin tetep komedi gitu. Misalnya pas. Ya pas gue close mic ot itu. Disuruh baris. Ya baris. Siapakah yang bakal close mic malam ini? Press. Maju ke depan. Maju lagi. Sampai ke perakiran sana. Terus yang paling sakit menurut gue adalah waktu Abdur nangis. Itu rasanya emosional banget. Abdur mulut gue. Gue bilang udah dur gak apa-apa. Bukan gitu ma ben. Aku bisa lulus. Kalau kamu ya mampus. Belum hipz. Bang. Gimana rasanya close mic? Sakit gak sih? Si sawi nelfon gue. Gimana rasanya? Gimana close mic itu gak apa-apa? Gak apa-apa. Asalkan jangan gue. Dan gue inget dodit. Press. Udah gak apa-apa. Emang pantas? Mampus. Sekian dari gue. Press. Tunggu. Press. Keren banget press. Gue suka dan ya gue berharap lo bisa mempertahankan ini dengan gaya lo yang betul-betul mengeluarkan energi. Staminanya harus sangat kuat. Tapi memang kalau dari sisi penampilan lo keren banget. Muah. Terima kasih. Press. Ada satu hal yang aku catat betul. Bahwa kamu memperlihatkan seolah-olah kamu emosi. Tetapi aku yakin bener kamu gak emosi. Kamu rapih bener kamu dalam membawakan. Dan itu menurut aku penampil. Aku ngeliat secara umum. Bukan hanya sebagai stand-up komedian tapi itulah penampil. Keren dan bisa ditangkap oleh semua penonton dengan baik. Buktinya LPM-nya tinggi sekali. Dan menurut aku itu apresiasi yang tertinggi untuk bukan hanya stand-up komedian tapi seorang penampil. Terima kasih. Ini masih aku tambah. kompor gas. Masih om. Press the goal.